Intro Kita akan menyampaikan informasi tentang keberhasilan pengungkapan kasus Yaitu terkait dengan pasal 170 atau pengeroyokan Untuk TKP dan kejadian yaitu pada tanggal 24 Desember 2021 Di Rumah Makan Food Truck Jalan Garuda Mas Desa Pabelan Kecamatan Kata Surah Kabupaten Soekarjo Korbannya ini atas nama Saudara R Ini warga Kabupaten Jadi Saudara R ini sebagai seorang karyawan di Rumah Makan Food Truck tersebut Pada tanggal dan kejadian Pada tanggal dan waktu yaitu pada tanggal 24 Desember jam 15 sore Korban ini saat itu sedang beristirahat Beristirahat di Rumah Makan Food Truck tersebut Tapi kemudian datang tiba-tiba dua orang Mendobrak pintu kemudian melakukan pemukulan Ke arah dada, ke arah muka Sehingga menyebabkan luka-luka Karena dengan menggunakan penjata tajam lupa golok Kemudian juga menggunakan lampu neon Yang diarahkan kepada dada muka dari korban Sehingga korban mengalami luka pada bagian kepala Itu dijahit sebanyak lima jahitan Kemudian di bibir juga memar Kemudian juga di sebelah tangan juga luka goresan Dijidat juga ada luka memar dan lengkap Kemudian petugas unit reskrim Posek Kartasura Dijidat oleh Polres Soekarjo Pada saat itu langsung melakukan penyelidikan Untuk mengidentifikasi siapa pelakunya Namun para pelaku, dua orang ini berhasil Melarikan diri ke luar daerah Dan kemudian pada tanggal kemarin 20 November Pelaku ini terpantau lagi masuk di milih kita Sehingga langsung dilakukan penangkapan oleh anggota Dari unit reskrim Posek Kartasura Di dua tempat yang berbeda ya Untuk pelaku yaitu atas nama Jeffrey Andi Purnomo alias Miti Ini ukur 39 tahun Warga Pabilan Kartasura Dan satu lagi atas nama Rudi Sebastian alias Kenyung Ini juga warga Desa Gunilan Kecamatan Kartasura Untuk motifnya yang ketika itu pelaku mendatangi korban ini karena Sebenarnya salah sasaran Karena korban dianggapnya sebagai pemilik dari futra tebut Dan minta imbaratnya jatah atau uang keamanan Karena di tempat tebut menyediakan lapak-lapak untuk penjualan Sehingga kedua orang ini memang bekerja sebagai parkir Bisa dikatakan kereman keamanan di situ Meminta jatah keamanan Sehingga karena tidak diberikan Sakit hati kemudian melakukan Tindak kekerasan tersebut Untuk pasal persangkaan yang kita kenakan Yaitu pasal 170 KUAP Dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun penjara Di ceritakan dan proses dari pengejaran terhadap pelaku ini Dianangkap di mana Dari seperti apa Di wilayah sekalian Kalau ke tangannya di sini ya Jadi pernah dikejar Dari kata-kata Dari kata-kata Dari kata-kata Dari kata-kata Jadi akhirnya ke Kalimantan Sempat lari melarikan diri ke luar kota Keluar pulau Kalimantan Dan Semarang ya Berpindah-pindah Kemudian kita tetap melakukan pencarian Dan akhirnya kemarin Pada bulan November tanggal 20 kemarin Terpantau Karena memang sudah kita terbitkan DPU juga pada saat itu Dan juga beritanya waktu itu viral Karena ruka yang diderita oleh korban yang cukup parah Sehingga viral di media sosial Mendapatkan atensi dari berbagai pihak Dan sehingga kita terbitkan DPU juga Kepada para pelaku Dan kemarin tanggal 20 November itu Kita lakukan penangkapan Di lokasinya Di rumahnya Di rumahnya Di rumahnya Yang pertama tertangkap Yang pertama tertangkap Yang atas nama Jeffrey Yang mindi dulu ya Jeffrey alias Mindi Di rumahnya Di rumahnya Semuanya di rumah Di rumahnya Terima kasih 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 saya pas kerja Oh lagi kerja-kerjanya apa bengkel last sehingga ada ada punya parang ini di bengkel bahwa dipakai untuk Oh mahat-mahat bekas lastnya sehingga ketika datang kepada korban mau minta uang rokok 20.000 dikasih dipukul gitu langsung dipukul memang karena ada nggak ngasih karena awal bukannya gara-gara apa tadi gara-gara ngasih itu tanya-tanya apa titipannya udah belum titipan uang rokoknya itu maksudnya berapa kali diberapa minum apa waktu itu kita setiap hari ya kita kan satu bulan sekali 20.000 satu bulan sekali jadi wangka aman tuh satu bulan sekali jatah harung dengan meskipunnya enggak itu kan penitipan grup itu ya ya penitipan grup itu sepere berapa sebulan sekali seminggu sekali sebulan-sebulan 20.000 oke kalau untuk lampu neonnya itu disana sudah ada lampu neon gitu ada lampu neon jadi pas tangkoko tuh langsung jatuh di bedan itu oke oke satunya ya batunya Rudi alias Kinyo kenapa kemarin mukul resmanto kenapa mukul korban ini kenapa ikut-ikut diajak sama Mindy nih ada masalah pribadi sebelumnya nggak ada nggak ada cuman gara-gara melihat pernah lihat orangnya itu sering pakai motor gitu Oh terus karena uang rokoknya belum dikasih enggak Pak kalau kamu enggak namun diajak kamu diajak itu kan bukan karya saya Pak kamu ikut-ikutan aja Pak kamu temennya sama temen yang tenang minum-minum temen minumnya Mindy nih habis minum bareng diajak sama Mindy ya terus datangin korban ini terus langsung dipukul gitu kalau yang sempat pergi ke luar kota yang mana semua dua-duanya jadi ya karena cari katanya duman kemana aja sempet lari kemana aja setelah mumpulin kemana aja Nogosari 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 Terus kemana lagi? Udah Pak Kelana? Lama? Lama Pak Lama di Nogosari? Selama kelarian apa ini? Petani Pak Kerja? Tani? Bertani di Nogosari Lalu sampai Kalimantan? Enggak Pak Enggak Pak Ngumpet jadi petani di sana? Di tempat siapa? Di tempat siapa? Ada saudara? Ada saudara? Petani di sana? Biasanya yang pekerjaan yang menangis Di parkir Pak Ya kalau kami dari ruangan kepolisian Tentunya kita melaksanakan kegiatan patroli Untuk kegiatan-kegiatan preventif Terus kemudian kita juga tentunya akan bekerjasama Coba dengan Pak Duyuban nantinya Pak Duyuban PKL nantinya Pak Duyuban PKL di milen tersebut Untuk membicarakan bagaimana mekanisme Berkait penjualan bisnis juga Dan mungkin juga akan mengkondini Teman-teman yang bertugas sebagai parkir juga Perlu kita identifikasi Perlu kita datangkan bersama-sama Sehingga harapannya Praktek-praktek Apa ini? Premanisme seperti ini Tidak berjalan terus Ya kita sehingga punya mekanisme yang lebih tertib Bagaimana PKL ini tetap bisa berjualan Ya karena itu juga tugas-tugas kita Untuk bisa mendukung Web type Oke Terima kasih Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kepada Pak Kapolres Sebarjo Termasuk Pak Kapolsek Kartosulo Termasuk tim-tim Yang menangani permasalahan ini Yang Masya Allah Dengan adanya Ditangkapnya dua pelaku ini Untuk efek jerah ke depan Untuk saling menghormati dan menghargai Termasuk biar pelaku usaha kecil itu Tidak merasa resah Dan usahanya lancar Tidak diganggu Bahkan sekarang Ekonomi seperti ini Harusnya didukung Bukan diresei Maka dengan Tertangkapnya dua ini Sangat kami sangat mengapresiasi Terhadap pekeran kinerja Dari Polres, Soekajo Kosek, Kartosulo Termasuk ya Kepulisan seluruh yang Bekerja selamanya Yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu Ya Alhamdulillah Syukurillah Yang kami ucapkan seperti itu Mas Rai sendiri sampai hari ini Masih bekerja di pabilan itu Masih Masih Di apa mas Kutrak itu Sebagai Penjaga Penjaga Kutrak Itu ada berapa Tenant mas Di Kutrak itu Sekarang Sekarang udah gak ada 4 4 Lagi kosong 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 Berapa hari mas Pembulinan dari Penganiaya? Ya kurang lebih 1 1 bulan 1 bulan ya Kan dijahit ya Waduh Bacok Bacok 1 bulan Terima kasih.